可以开始了吗 我需要云南中的所有情报 是小姐 Halo, Assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel Purnomo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum BTTH Season 5 Episode 5 ya guys Dan gak usah berlama-lama, langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya, Akademi Cianan digagerkan Dengan kedatangan tokoh utama kita yang datang secara tiba-tiba Sun Er pun bahagia ketika orang yang sangat ditunggu-tunggunya selama 2 tahun ini Datang di saat yang tepat, yaitu pas ketika giliran Xiaoyan untuk bertarung Dan di depan Xiaoyan, sudah ada lawan tanding yang menyambut Xiaoyan, yaitu Suwe Beng Tampak Sun Er disitu tersenyum lega Karena orang yang ditunggunya bisa mengikuti kompetisi murid dalam Xiaoyu disitu tampaknya agak jengkel dengan kelakuan Xiaoyan Yang selalu ia anggap suka pamer seperti ini Tampak cewek disampingnya juga tak henti-hentinya membicarakan Xiaoyan Secara lawan Xiaoyan saat ini tidak main-main Yaitu Suwe Beng yang merupakan petarung bintang 9 Yang terkenal dengan tombak gelombang kupu-kupu yang sudah mengalahkan banyak lawan guys Sehingga hampir semuanya memprediksi Kalau Xiaoyan tak akan bisa memenangkan pertandingan ini Akan tetapi Guru Rowling menyuruh mereka untuk berhenti menebak-nebak Lihat saja kemampuannya Secara Xiaoyan juga aneh yang sangat berbakat Yang harus dilakukan sekarang ini adalah memberi semangat Xiaoyan Agar bisa memenangkan pertandingan ini Terlihat Suwe Beng merasa kalau kekuatan Xiaoyan hanya biasa-biasa saja Bahkan dengan pede ia mengatakan kalau Xiaoyan tak pantas untuk ditunggu Sun Er Cewek di belakang tetua yang bernama Hu Jia juga tidak kagum dengan Xiaoyan Dan ia juga heran mengapa Sun Er begitu mengharap kehadirannya Akan tetapi tiba-tiba Para tetua merasa Xiaoyan adalah anak yang tidak bisa ditebak Karena tiba-tiba Xiaoyan bisa mengeluarkan aura douke yang begitu kuat Suwe Beng disitu juga mengatakan kalau para murid Jianan sedang menunggu Xiaoyan Dan ini akan menjadi masalah buat Xiaoyan Dan dengan sombongnya Suwe Beng mengatakan kalau kali ini akan menghajar Xiaoyan di depan Sun Er Sehingga Xiaoyan tak perlu repot-repot mendapatkan masalah di akademi ini Akan tetapi dengan santainya Xiaoyan menjawab tantangan tersebut Bahkan dengan santainya Xiaoyan melepaskan pedang jumbo-nya Pertanda dia akan menghadapi Suwe Beng hanya dengan tangan kosong Xiaoyan pun segera menanyakan kepada tetua apakah pertandingan ini bisa segera dimulai Dan seketika pertandingan pun dimulai guys Suwe Beng tampak geram Dan ia pun langsung segera menyerang Xiaoyan Tampak Bison menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kesombongan Xiaoyan di arena Dan tiba-tiba Dengan mudah tampak Suwe Beng dapat ditahan hanya dengan tangan kiri Xiaoyan guys Terlihat api surugawi keluar dari tubuh Xiaoyan Suwe Beng pun langsung melompat dan mundur Tampak Xiaoyan juga akan bersiap menyerang dari atas Ia kemudian meluncur dengan melepaskan tinjunya Suwe Beng tak mau kalah Ia juga merilis jurus tombaknya untuk menghadapi serangan Xiaoyan Dan Tampaknya Suwe Beng benar-benar kalah guys Terlihat ia cuma bisa terkelitak tak berdaya Melihat hal itu Bison tampak tak terima Dia akan selalu berusaha untuk merebut hati Sun'er dari Xiaoyan Para tetua pun kagum dengan kemampuan Xiaoyan Mereka menyadari kalau Xiaoyan bukan anak muda biasa Bahkan putri di belakangnya mungkin belum tentu bisa mengalahkan Xiaoyan Para penonton pun juga dibuat takjub dengan kemampuan Xiaoyan yang tak disangka bisa mengalahkan Suwe Beng dengan mudah Di arena Xiaoyan pun langsung memandang Sun'er Seketika Sun'er langsung berdiri Dengan segera Xiaoyan langsung menghampiri Sun'er Mereka saling memandang Dan perasaan rindu pun sudah tak tertahankan lagi Dan mereka pun Berpelukan Sehingga mereka berdua langsung menjadi pusat perhatian di seluruh arena Tampak Bison sangat kesal dengan momen ini Guru Ruolin pun tiba-tiba batuk dikit untuk menggojlok mereka berdua Seketika Xiaoyan pun melepaskan pelukannya dengan malu-malu Dan ia langsung menyapa gurunya tersebut Akan tetapi dengan jutek Guru Ruolin menyambut Xiaoyan Ia memarahi Xiaoyan karena ia telah berhasil membuat Guru Ruolin kerepotan selama setahun ini Tetapi Xiaoyu pun langsung menenangkan gurunya Karena yang terpenting sekarang ini Sun'er dan Xiaoyan belum terkalahkan Dan jangan sampai Xiaoyan malah lari gara-gara kena marah Guru Ruolin Seketika emosi Guru Ruolin pun meredah Ia pun segera mengajak mereka untuk ikut dengannya Akan tetapi Tiba-tiba Xiaoyan merasakan aura ancaman dari Bison guys Sin beralih memperlihatkan para tetua sedang berkumpul membicarakan Xiaoyan Dari informasi yang ada Diketahui bahwa Xiaoyan sendirian melawan sekte Mystic Cloud Telah berhasil membunuh praktisi Douking Bahkan dapat melarikan diri dari praktisi Douc Ancestor dengan aman Hal itu membuat para tetua sangat kagum dengan potensi yang dimiliki Xiaoyan Dan apabila dilatih dengan baik Kemungkinan ia bisa berada di praktisi puncak Adapun mengenai masalah Xiaoyan dengan sekte Mystic Cloud Para tetua tampaknya tak perlu khawatir Mengingat sekte tersebut hanya mempunyai seorang Douc Ancestor Akan tetapi Di balik sekte Mystic Cloud lah yang perlu dikhawatirkan Dan malam pun tiba Terlihat Xiaoyan sedang kusyuk berkultivasi di kamarnya Akan tetapi tiba-tiba Seketika Xiaoyan pun langsung menghampiri orang tersebut Ternyata itu adalah Bison guys Tanpa cincong Bison langsung menyuruh agar Xiaoyan meninggalkan Sun'er Dengan alasan orang yang lemah tak berhak mendapatkan Sun'er Ia langsung merilis atribut listriknya Dan akan menyerang Xiaoyan Xiaoyan pun gercep langsung mengeluarkan api surgawi dari tangannya Akan tetapi Tiba-tiba Sun'er langsung kesal dengan perbuatan Bison barusan Sun'er sangat menghormati Bison secara senior Akan tetapi jika Bison bertindak berlebihan seperti ini Maka Sun'er pun tak akan tinggal diam Dan ketika Bison menghina Xiaoyan Sun'er pun langsung kesal dan ia akan menyerang Bison Akan tetapi dengan halo Xiaoyan menahannya Karena memang ini adalah urusan laki-laki guys Dan dengan senang hati Xiaoyan akan meladeninya jika ingin bertarung Akan tetapi tiba-tiba Guru Ruolin pun datang Ia pun melarang mereka untuk bertempur Ia mengatakan Kalau ingin menantang Cukup buktikan saja Di arena pertandingan nanti Dan saat Xiaoyan mau pergi Bison tak henti-hentinya Memprovokasi Xiaoyan Agar tak bersembunyi Di balik wanita Mendengar hal itu Xiaoyan agak kesal Ia pun langsung menggertak Dengan aura douki-nya Sehingga hal itu Membuat Bison lumayan kaget guys Dan Xiaoyan pun menjawab Tantangan Bison Dengan ucapan yang menohok Dengan menyamakan Bison Dengan Baiji Yang artinya idiotu Haha Setelah Xiaoyan dan Suner pergi Bison pun sangat geram Pokoknya ia pengen banget Mendapatkan Suner guys Sin kemudian beralih Memperlihatkan Xiaoyan Yang sedang ngobrol Berdua di teras atas Sambil menikmati Suasana pada malam itu Mereka saling menanyakan kabar Dan Xiaoyan menceritakan Pengalaman-pengalaman luar biasa Yang dilaluinya Selama duatan ini Termasuk ia sudah berhasil Mengalahkan Nalan Yan Ran Di perjanjian 3 tahun Sampai ia juga Dikejar-kejar oleh Seluruh sekte Mystic Cloud Dan hampir terbunuh Akan tetapi Suner disitu percaya Saat Xiaoyan kembali Ke kekaisaran Jiama lagi Maka sekte Mystic Cloud Tak akan bisa Menghentikan langkah Xiaoyan lagi Dan ternyata Guru Ruolin pun Mendengar pembicaraan Mereka dari bawah Ia pun kagum Dengan semua hal Yang dialami Xiaoyan Selama ini Sehingga membuat Perkembangan Xiaoyan Begitu pesat Xiaoyan pun Mengajak Suner Untuk berpindah Ke tempat yang lebih aman Karena ia ingin Ngobrol serius lagi Dan agar Tak ada seorang pun Yang mendengarnya Di tempat tersebut Kemudian Xiaoyan Bercerita Kalau ayahnya Saat itu menghilang Suner menduga Kalau itu adalah Ulah Mystic Cloud Akan tetapi Xiaoyan menjawab Memang awalnya Sekte Mystic Cloud Yang menyerang Keluarga Xiao Akan tetapi Setelah Xiaoyan Menggerbek lagi Sekte Mystic Cloud Sampai sekarang Ia tak kunjung Menemukan ayahnya Dan tampaknya Ada seorang praktisi Mister Rose lagi Yang terlibat Dengan masalah ini Mendengar hal itu Suner juga Ikut-ikutan sedih Guys Xiaoyan pun menduga Kalau mungkin Kekuatan besar Di belakang Suner Yang menyembunyikan Ayah Xiaoyan Akan tetapi Suner menjawab Kalau itu tak mungkin terjadi Karena ada aturan-aturan ketat Dalam sekte Yang melarang mereka Ikut campur Dengan keluarga Xiao Akan tetapi Suner pun berjanji Akan membantu Xiaoyan Menyelediki hal ini Dan saat di kamarnya Suner kemudian Menyuruh utusannya Agar menyelediki Jejak praktisi Misterius Yang mungkin terlibat Atas hilangnya Ayah Xiaoyan Dan Suner juga Meminta semua informasi Tentang sekte Mystic Cloud Disitu Suner Tak habis pikir Bisa-bisanya Ada praktisi Yang mempunyai ide Membawa paman Xiaoyan Siapakah dia Sebenarnya Dan cerita pun Bersambung Terima kasih Sudah nyimak Alor cerita kali ini Sampai habis Semoga teman-teman Terhibur Jangan lupa Terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa Di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih telah menonton